Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas fakta terbaru aktor tanpan Lee Do Hyun Inilah delapan drama Lee Do Hyun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dan dua film Yang pertama ada The Great Show, yang kedua Clean With Fashion For Now, yang ketiga Hotel The Luna, yang keempat East In Again, yang kelima Still 17, yang keenam Prison Playbook Yang ketujuh Sweet Home, yang kedelapan Scouting Report, dan dua filmnya adalah Dead Bell dan One Line Setelah membintangi drama East In Again, nama Lee Do Hyun banyak disorot para fans drama East In Again Karena berperan sebagai papa muda di drama East In Again dan sebagai sosok muda Yoon Sang Yoon saat berumur 18 tahun Ayah Lee Do Hyun ternyata mantan pemain bisbol Saat sesi wawancara terbaru bersama majalah Korea, Lee Do Hyun membahas latar belakang keluarganya yang jarang diketahui oleh publik Yang pertama, ayah Lee Do Hyun merupakan seorang pemain bisbol Lee Do Hyun juga mengatakan jika dirinya memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga, seperti bermain basket Saat di bangku sekolah, ia banyak menghabiskan waktunya berolahraga Tapi sang ayah melihat betapa beratnya berkecimpun di dunia olahraga Ayahnya melarang untuk mengikuti jejaknya Dikutip dari Sompi, Lee Do Hyun berkata Jika ayahku tidak melarangku, mungkin aku rasa akan terus berolahraga Saat ayahku masih muda, dia pemain bisbol Kami menghabiskan banyak waktu untuk berolahraga bersama saat aku masih kecil Ibu Lee Do Hyun menginginkan putranya untuk fokus belajar Ibunya bahkan rela mengikut sertakan Lee Do Hyun mengikuti les di luar jam sekolah Tapi Lee Do Hyun tidak tertarik Sampai akhirnya Lee Do Hyun memutuskan untuk bergalut di dunia akting Ayah Lee Do Hyun setuju jika ia menjadi aktor Ia pun mencoba meyakinkan ibunya saat masih kelas 2 SMA Lee Do Hyun anak yang berbakti Diketahui bahwa orang tua Lee Do Hyun memiliki utang Lee Do Hyun berusaha melunasi utang orang tuanya Sampai ia bisa memberikan uang kepada orang tuanya untuk dinikmati sendiri Untuk pertanyaan terakhir saat wawancara Disinggunglah pertanyaan mengenai adik laki-laki Lee Do Hyun Ternyata berkebutuhan khusus Dahulu Lee Do Hyun mengaku malu memiliki anggota keluarga yang cacat Tapi sekarang ia selalu memperhatikan adiknya Lee Do Hyun berkata Itu bukanlah hal besar Tapi dia sedikit cacat intelektual Aku pikir pada suatu titik karena aku masih muda Aku sempat merasa malu tentang adikku Tetapi suatu hari ketika aku masih di SMA Adikku pulang dalam keadaan habis dibuli Aku langsung memarahi anak-anak yang mengganggunya Setelah itu meski bukan karena masalah bullying Aku jadi lebih memperhatikannya Baru ini aku juga pergi ke tempat dia bekerja Dan membagikan minuman dan menyapa Itulah fakta terbaru tentang Lee Do Hyun Jangan lupa follow instagramnya dan nonton dramanya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya